Bab 49, Secara Mendalam Tiga puluhan serigala mahkota merah mengepung, bahkan Carson tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di bawah sepuluh orang, serigala mahkota merah terpisah, tekanan yang dialami semua orang berkurang banyak. Ditambah dengan perbedaan kekuatan, segera, 30 lebih serigala mahkota merah, semuanya terbunuh. Di antara mereka, Carson membunuh 11 serigala mahkota merah, paling banyak di antara 10 orang dan Kairos membunuh 5, urutan kedua. Kairos, sekarang kamu tahu jarak antara kamu dan adik Carson. Zuhari tertawa. Ham, ini baru permulaan. Kairos lemasang wajah dingin. Carson mengabaikannya, dia mengayunkan pedang dan manik-manik darah terbang menjauh, lalu berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Segera, satu orang satu pedang, bergegas ke kiri. Di sana, ada serigala cakar besi kualitas menengah kategori 1. Bunuh. Zuhari juga berteriak, segera bergegas mengikuti Carson. Siapa ikut aku ke arah ini? Kairos bergegas ke kanan, di sana juga ada monster kualitas menengah kategori 1. Tiba-tiba, tim yang awalnya terdiri dari 10 orang terpisah. Empat orang di pihak Carson, semuanya adalah murid pavilion bumi, sedangkan di pihak Kairos ada enam orang, semua adalah murid pavilion langit. Tidak peduli begitu banyak, pedang besi berharga memancarkan cahaya tiada taraf di bawah cahaya api, sangat tajam dan menyilaukan. Pedang menusuk, seolah menembus kehampaan, membuat mata serigala cakar besi di depan menjadi putih, hanya ada cahaya pedang yang berkedip-kedip. Sejak berlatih delapan jurus pedang sejati hingga mencapai alam tingkat unik dan mengganti teknik harimau ganas dengan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, kekuatan Carson semakin meningkat. Dia yakin, meskipun bertemu dengan serigala biru berpunggung bes lagi, dia bisa melawan sepenuhnya, apalagi hanya serigala cakar besi, monster kualitas menengah kategori 1. Delapan jurus pedang sejati tingkat unik tidak hanya lebih kuat, tetapi setiap pedang akan menembakkan cahaya pedang yang menyilaukan, membawa momentum yang luar biasa, dan melepaskan cahaya tajam yang menakutkan. Begitu pedang keluar, serigala cakar besi tidak punya waktu untuk menghindar, pedang langsung menembus tenggorokan. Pedang keluar, darah ikut memercik, sosok Carson menyapu seperti angin, jurus tebas pedang tak terbendung, membunuh serigala cakar besi kedua. Dibandingkan dengan Carson, Zohari bertiga tidak bisa membunuh serigala cakar besi dalam sekejap. Dengan kekuatan mereka, ingin membunuh serigala cakar besi secara pribadi agak sulit. Masing-masing menangani satu ekor, sementara kak. Seperti, ada belasan serigala cakar besi, Zohari mereka hari mau bergabung dengan serigala, menggunakan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, ketajaman yang menakjubkan menyebar, menyebabkan sekujur tubuhnya terasa dingin. Jurus serbu pedang Jurus pedang cepat Jurus pedang ledakan Sosok dan langkahnya sangat fleksibel, setiap kali menghindari cakar tajam serigala cakar besi dengan mudah, bahkan bisa menembakkan pedang dari sudut yang luar biasa, pedang tidak akan meleset, membunuh serigala cakar besi. Delapan jurus pedang sejati tingkat unik sama dengan delapan jurus pedang sejati dari teknik pedang orang lain diubah menjadi teknik pedang karson sendiri, yang disesuaikan dengan tubuhnya sendiri, jadi semakin praktis dan lebih efektif. Kekuatan secara keseluruhan bisa langsung ditingkatkan. Setidaknya 30%, ditambah dengan hubungan antara keterampilan surgawi mutlak pedang sejati pengendalian terhadap pedang bahkan semakin baik. Suhari mereka bertiga hanya merasakan tiga cahaya. Pedang yang menyilaukan melintas di depan mereka, mereka kehilangan pandangan sesaat, setelah tiga tarikan napas, baru kembali normal. Lawan mereka, tiga serigala cakar besi itu sudah jatuh ke genangan darah. Sebanyak 15 ekor serigala cakar besi semuanya dibunuh oleh karson, sebaliknya, karson tidak terluka sama sekali, tetapi seragam buduhnya robek beberapa lubang. Alang tingkat unik masih belum cukup murni. Karson menunduk dan berkata diam-diam. Lagi pula, baru saja mencapainya belum lama ini, tidak sedalam teknik pedang bayangan, deal. Setelah beberapa waktu, mungkin baru bisa menguasai seluk-beluk delapan jurus pedang sejati tingkat unik secara utuh. Karson yakin bisa menghadapi belasan serigala cakar besi dan membunuh mereka semua sendirian tanpa terluka atau merusak pakaiannya. Kekuatan yang menakutkan sekalil, Sohari bertiga merasa nyeri. Sesama alam energi darah tingkat kelima, tetapi kekuatan karson jauh melampaui mereka. Kekuatan semacam ini tidak terlalu jauh beda dibandingkan dengan alam energi darah tingkat ke-6. Mereka bertiga merasa malu sekaligus bangga, karena karson adalah murid pavilion bumi, apalagi Sohari, dia lebih bangga lagi karena karson berasal dari kota danau. Di sisi lain, tetua secara pribadi berurusan dengan beruang sisik hitam, karena di antara para monster ini, beruang sisik hitam adalah yang paling kuat. Hanya melihat sosoknya sangat cepat, mengelilingi tubuh beruang sisik hitam yang besar, dengan dua telapak tangan tidak berhenti menyerang. Beruang sisik hitam besar dan kuat, sisik hitam membuatnya semakin kuat dalam pertahanan. Bahkan pedang. Besi berharga sulit menembusnya, tetapi kecepatannya tidak cukup cepat, saat kedua tangan diayunkan, membawa angin mengerikan yang menderu-deru, seolah-olah menggulung satu badai demi satu. Kekuatan setiap telapak tangan adalah 10 ribu kati, ini mengguncang tanah dan mengguncang gunung. Meskipun dasar pelatihan tetua berada di atas alam energi darah, dia tidak berani melawan dengan paksa. Jika tidak sengaja melawan secara berhadapan, meskipun tidak mati, dia pasti akan terluka dan muntah darah. Telapak tangan tetua memukul tubuh beruang sisik hitam terus-menerus, kekuatan yang mengerikan mematahkan sisik dan menembus ke dalam tubuh, menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Rasa sakit yang parah membuat beruang sisik hitam menggila, kedua telapak tangannya menjadi lebih ganas. Tetapi dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, kematian beruang sisik hitam hanya masalah waktu. Di sisi lain, pengurus suri menahan harimau darah ganas, sementara kapten besi tiga dan satu pengawal besi alam energi darah tingkat ke sembilan menahan ular piton sisik kelam. Monster dipenggal, darah mengalir, bau darah menjadi ah semakin kuat. Saat angin gunung bertiup kekejauhan, lebih banyak monster tertarik untuk datang. Kekuatan para pengawal besi sangat kuat, tetapi bukan berarti tidak terkalahkan, mereka harus menghadapi monster kategori dua yang jumlahnya lebih banyak beberapa kali, mereka mulai terluka. Setelah itu, pengawal besi pertama tercabik-cabik oleh cakar tajam monster itu, darah serta organ dalamnya ada diam mana-mana. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, tidak ada keberuntungan. Mati, ketua sangat marah, melompat dan menepuk telapak tangan dengan keras. Di telapak tangan, sepertinya ada jejak kedipan biru muda, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Satu telapak tangan, seolah-olah menghancurkan udara, menabrak beruang sisik hitam dengan keras. Sisik yang hancur langsung ke dalam, seolah-olah telapak tangan telah menembus ke dalamnya, hantaman yang mengerikan langsung membuat lubang berdarah. Satu telapak tangan demi satu telapak tangan, setelah tiga telapak tangan, beruang sisik hitam yang kejam itu akhirnya jatuh ke satu sisi. Dengan lompatan, dia terbang seperti elang dan bergegas menuju harimau darah ganas. Pada saat ini, suara dentuman bergema, tanah bergetar, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling, membuat dia sulit untuk berdiri diam. Banyak monster sepertinya merasakan sesuatu yang mengerikan mendekat, sekujur tubuh langsung gemetar. Suasana yang mengerikan dan ganas memenuhi udara, membuat orang lain merasa terganggu. Hati semua orang tertekan, seolah-olah ada gulung yang tak terlihat menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Suara tumpul menjadi semakin intens, sangat cepat dan getaran bunyi menjadi semakin intens. Di bawah cahaya api, bayangan hitam besar langsung menghancurkan pohon besar, menghancurkan rumput dan menyerang kemari. Tingginya mencapai 3 meter, belum termasuk ekornya yang panjangnya 5 meter lebih, seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti memakai baju besi yang berat, anggota tubuhnya sangat kuat, seperti pilar raksasa yang menopang tanah, seperti pisau raksasa. Matanya merah, kejam dan haus darah. Itu seekor banteng. Banteng armor berat, tetua gemetar seolah disambar petir, lalu berseru, kenapa banteng armor berat bisa muncul di sini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tetua. Banteng armor berat, monster kategori 3. Monster kategori 3 sama tingkat arinya dengan petarung di atas alam energi darah. Mo. Terdengar teriakan panjang, menggetarkan bumi. Banteng armor berat langsung menyerbu ke tengah kam tanpa henti, bahkan tetua pun tidak berani melawan. Dimana dia lewat, rumah-rumah itu langsung hancur, orang-orang serta monster yang tidak bisa mengelak juga hancur di bawah dampak kekerasan banteng armor berat, anggota tubuh dan tangan berserakan. Pergi, pergi, pergi. Pergi dari sini. Tetua berteriak, saat ini tidak mungkin lagi bisa menjaga kam, jadi hanya bisa pergi, bisa melarikan diri atau tidak, tergantung pada kemampuan dan keberuntungan masing-masing. Kembali, kembali, kembali. Para pengawal besi segera saling mendekat dan ingin berkumpul, tetapi monster lain sudah bergegas datang ke mereka lagi, semua orang hanya bisa berpisah dan bertarung sendiri. Para penambang yang bukan petarung, dalam situasi ini, bahkan lebih sengsara, terbunuh oleh tabrakan satu demi satu. Tolong aku. Aku tidak ingin mati. Raungan datang dan pergi, suaranya melengking. Ayo pergi. Carson membunuh monster kualitas menengah kategori satu dengan pedang, dia memimpin, bergegas menuju arah di luar gunung Fulong, Zohar mengikuti dari belakang. Tapi di depannya, ada beberapa sosok melintas, itu adalah tiga serigala biru berpunggung besi yang menghalangi jalan. Bunuh. Jurus pedang ledakan. Pedang berharga menembus udara, seperti meriam raksasa yang dibombardir, sangat kejam dan bertabrakan dengan cakar tajam serigala biru berpunggung besi, langsung memukul mundur serigala biru berpunggung besi, cakarnya hancur, tapi Carson juga mundur beberapa langkah karena terguncang mundur. Semakin banyak monster yang menyerbu dari segala arah, Carson mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Dia tidak tahu arah kemana. Secara keseluruhan, dia mencari monster yang paling sedikit dan paling lemah dan membunuhnya. Secara bertahap, sosok Sohari bertiga hilang, monster mengelilingi, monsternya tampak jelas. Carson tidak tahu, dia terus-menerus pergi ke kedalaman Gunung Fulok. Mati. Pedang jatuh, cahaya pedang tampak membelah langit malam. Monster kualitas menengah kategori 1 di penggal dan darah menyembur seperti air mancur. Sebelum menarik nafas, monster lain menyerbu dari sisi lain, tak kenal takut dan tampak ganas. Teknik Langkah Angin Sosok itu seperti angin, melintas dengan cepat, menyebabkan monster itu jatuh ke udara. Saat hendak melawan, hawa dingin yang mengerikan menghantam tubuh. Tanpa ragu sedikitpun, Carson mengebas kembali dengan pedangnya. Ular berbisa jatuh dari pohon seperti anak panah, tetapi terbelah dua oleh pedang besi-besi berharga. Napas terengah-engah, Carson terus berlari ke depan dan terus mengayunkan pedangnya, cahaya pedang sangat menyilaukan. Tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedang dan tidak tahu berapa banyak monster yang dia bunuh. Itu hanya perasaan, merasa sekujur tubuh lemas, saat tangan kanan lelah mengayunkan pedang, dia beralih ke tangan kiri, dan saat tangan kiri lelah, beralih lagi ke tangan kanan, kedua tangan kesemutan, seolah-olah mati rasa. Lelah, sangat lelah, lelah sekali. Carson tidak berani berhenti, karena dia tidak tahu bahwa begitu berhenti ada banyak monster yang akan datang mengejarnya dan mencabik-cabiknya, lalu memakannya. Di bagian timur muncul ikan perut putih dan matahari terbit menyinari pegunungan. Carson sudah tidak bisa bergerak lagi, bersandar pada sebuah batu besar, napasnya terengah-engah, kekuatan energi darah di sekujur tubuhnya juga terkuras abis, kekuatan tubuh juga abis, sama sekali tidak ingin bergerak lagi. Aku ingin sekali berbaring dan tidur sebentar, Carson diam-diam berkata, tetapi tidak berani, dia mengertakkan gigi dan mencoba menyapu, tidak ada tanda-tanda monster. Carson memutuskan untuk beristirahat di sini sejenak, memulihkan kembali kekuatan. Bersambung. Bab 50 bayangan hitam di gua. Pertama kali mengalami begitu banyak luka. Setelah makan pil tenaga esensi terakhir untuk memulihkan kekuatan fisiknya dan juga memeriksa dirinya sendiri, Carson langsung tersenyum kecut. Entah itu bekas cakar monster atau bekas gigi, ada yang ringan dan ada yang berat, tapi pendarahannya sudah berhenti, dan di atas lukanya sudah membentuk lapisan keropeng darah. Tapi bisa bertahan dari situasi tadi malam, itu sudah sangat beruntung. Tidak tahu bagaimana kondisi Kak Sohari dan lainnya. Munculnya banteng armor berat, monster kategori 3, secara langsung mengalahkan perlawanan semua orang dan menghancurkan semua yang ada di kamp, tak terkalahkan, ditambah lagi banyaknya monster yang datang, semua orang sama sekali tidak bisa berkumpul bersama, mereka hanya bisa bertarung sendirian, pada akhirnya dipaksa bubar. Matahari pagi terbit, cahaya emas menyinari semua tempat, menghilangkan sisa dinginnya malam dan membuat Carson merasa sedikit hangat. Tidak tahu apa karena serangan kelompok monster tadi malam, sekarang malah tampak tenang, pemandangannya indah dan unik. Carson tidak berani menganggap enteng. Jika tebakannya benar, tempat ini seharusnya lebih dalam daripada jalur biji di Gunung Fulok. Semakin dalam, semakin berbahaya. Pulihkan kekuatan, baru keluar dari sini. Carson diam-diam berkata, dirinya tidak seperti Juno, Zeno, Wangki dan lainnya. Saat pergi berlatih, akan dikawal oleh master di atas alam energi darah, jika nasib kurang beruntung, kemudian bertemu monster kategori 2, itu sama dengan menempatkan diri dalam krisis hidup atau mati, apalagi monster kategori 3. Perhatikan gerakan di sekitar, mengaktifkan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan energi darah yang telah terkuras dengan cepat pulih kembali. Setengah jam kemudian, kekuatan energi darah pulih sepenuhnya, kekuatan fisik juga pulih sepenuhnya, tetapi bekas luka karena pergerakan tubuh menyebabkan rasa tidak nyaman dan rasa sakit. Melompak ke atas batu besar dengan ringan, lalu mendongak, kamu bisa melihat pegunungan, hutan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi orang yang baru pertama kali memasuki gunung Fulong, sulit membedakan arah dan mudah tersesat. Ke arah mana kota Feng? Carson memandang ke arah matahari, arah matahari terbit sudah pasti. Dengan dasar ini, mungkin bisa menemukan jalan kembali ke kota Fenghu. Hanya saja setelah dilihat-lihat, Carson sedikit bingung. Lagi pula, dia kurang pengalaman dalam bertahan hidup di alam liar. Seharusnya ke arah ini, nadanya tidak pasti, tetapi tidak ada pilihan yang lebih baik. Melompat dari batu besar, Carson melangkah menuju arah yang dipilih. Vegetasinya subur, jadi dia harus menggunakan pedangnya untuk membuka jalan dan harus selalu waspada. Saat lelah, cari tempat dengan pemandangan yang relatif terbuka dan istirahatlah sejenak. Setelah beristirahat, lanjutkan lagi. Ini rumput protea. Melihat keseberang, dia menemukan rumput coklat kemerahan di bawah pohon besar, yang terlihat sangat keras, sepertinya sudah 30 atau 40 tahun. Itu adalah kejutan yang tidak terduga, Carson menggali rumput protea yang subur ini dan membawanya. Matahari pagi terbit dan berubah menjadi matahari yang terik, Carson juga membawa beberapa tanaman obat dan digantung di pundaknya, semuanya berusia peluhan tahun. Perut sudah lapar, jadi dia memetik beberapa buah liar, setelah diperiksa tidak beracun, dia menjadikannya makanan untuk memenuhi rasa laparnya. Rasanya asam dan sepat, tidak enak dimakan, tetapi untuk mempertahankan kekuatan, dia harus memakannya. Entah kapan, awan gelap muncul dari segala arah dan berkumpul, menghalangi matahari, langit serta bumi menjadi gelap. Setelah berjalan, Carson menemukan sebuah lubang di depannya ditutupi oleh tanaman merambat, samar-samar. Apakah ini gua monster itu? Dengan hati-hati memeriksa jejak di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak monster. Menggelengkan kepalanya, Carson pada akhirnya tidak memasuki gua itu. di tengah gunung mungkin saja ada bahaya di mana-mana. Siapa tahu di dalam gua itu ada bahaya yang tidak bisa dia tangani. Mengitari gua, kemudian melanjutkan perjalanan. Boom! Suara tumpul bergema di telinga, seolah-olah seekor binatang raksasa bersembunyi di awan gelap sambil mengaum. Angin gunung tiba-tiba menjadi kencang, bertiup dari segala arah. Kerap! Di depan mata, tampak ada sinar cahaya yang menyilaukan, suara yang mengejutkan langsung bergema di samping telinga. Di awan gelap, kilat putih berkobar, seperti ular listrik yang bergejola. Awan gelap, angin gunung menderu, petir memenuhi langit, langit bumi mendung. Ini jelas merupakan tanda-tanda akan turun hujan. Kerap! Seberkas petir putih yang menyala-nyala jatuh dari langit, menghantam pohon besar yang jaraknya ratusan meter. Pohon berusia seabad itu langsung hancur di bawah sambaran petir, hanya menyisakan setengah tunggul yang hangus. Sepotong kayu hangus jatuh dengan keras di bawah kaki Carson, udara panas memenuhi udara, membuat sulit bernapas. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Carson tersentak, merasa ngeri. Kekuatan langit dan bumi, tidak tahu berapa kali lebih kuat dari kekuatan manusia, kekuatan petir itu, bahkan petarung sakti yang melampaui alam energi darah, jika mengerahkan seluruh. Kekuatan juga tidak bisa menandinginya. Jika pedang ko bisa secepat dan sekuat kilat itu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan Carson tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa lagi. Dia terlalu banyak berpikir, kekuatan manusia selalu terbatas, tidak peduli seberapa cepat dan kuat pedang yang diayunkan, bagaimana bisa dibandingkan dengan petir kekuatan langit dan bumi. Setetes air hujan seukuran kacang jatuh di wajah, detik berikutnya, air hujan jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa detik, langit dan bumi menjadi abu-abu. Sekilas, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam sekejap, seperti gelombang air pasang. Aku harus mencari tempat untuk berlindung dari hujan. Matanya dengan cepat memindai, tetapi sulit menemukan tempat untuk berlindung dari hujan. Dengan basis pelatihan alam energi darah tingkat kelima, tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa, tubuhnya penuh dengan energi darah, sehingga bisa menahan rasa dingin biasa dan hujan deras, tapi situasinya di pegunungan berbeda, belum lagi lukanya yang belum sembuh, jika tidak hati-hati, akan jatuh sakit. Hanya ada gua yang tersisa. Sekarang, jika tidak mau masuk, juga harus masuk, berharap tidak ada bahaya di dalam. Berjalan dengan cepat, dia kembali ke gua, kemudian segera melihat-lihat, setelah memastikan tidak ada jejak monster, dia langsung masuk. Menyeka air hujan di wajahnya, Carson melihat ke dalam gua, cahayanya redup, dia tidak bisa melihat jauh, tapi sangat tenang, suara hujan badai di luar gua terdengar seperti dua dunia. Setelah menunggu beberapa saat, badai hujan bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tetapi menjadi semakin deras, dengan guntur menggelegar dan halilintar di langit, langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah dan kemudian redup. sepertinya untuk sementara waktu tidak bisa pergi dari sini. Mau jalan ke dalam melihat-lihat, dia bertanya secara diam-diam, tanpa banyak keraguan, Carson mondar-mandir dan berjalan perlahan masuk ke dalam gua. Mengaktifkan keterampilan surga wimutlah, mengerahkan kekuatan energi darah, kekuatannya diam-diam memadat, dan bersiap untuk pergi. Gua tidak terlalu dalam, jaraknya sekitar 20 meter, perut gua relatif lebar, dengan ketinggian 5 atau 6 meter, jika dilihat secara visual, lingkaran tidak beraturan dan berukuran 50 hingga 60 meter persegi. Apa ini? Carson samar-samar melihat lempengan batu di sudut perut gua dan ada bayangan hitam di lempengan batu, manusia, atau monster. Ternyata ada yang datang ke sini, tes, seorang petarung alam energi darah tingkat kelima, kebetulan sekali, seluruh tubuh energi darah bisa menyembuhkan beberapa lukaku. Suara dingin dan aneh terdengar, agak serak, hal ini langsung membuat Carson merasa kulit kepalanya mati rasa, dia mundur tanpa ragu sedikitpun. Karena sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bayangan hitam itu tiba-tiba berputar, bangkit dari lempengan batu, lalu melata ke arahnya dengan cepat seperti ular piton, membawa hembusan angin. Dalam sekejap, Carson memiliki perasaan seperti sedang menghadapi monster sejenis ular. Satu orang, bagaimana bisa membuat dirinya merasa seperti menghadapi monster ular? Aneh sekali. Carson tidak bisa berpikir terlalu banyak, bayangan hitam itu mendekat, menjabat tangannya, seperti ular berbisa yang keluar dari lubang, keluar dari lengan jubahnya, seperti mulut ular, dengan suara mendesis, membuat kulit kepala mati rasa dan leher menjadi dingin, menyerang tenggorokan dan dada Carson. Tidak ada semburan fluktuasi energi darah, ini jelas merupakan seni bela diri pembangun fondasi, tetapi telah dikembangkan hingga tingkat tinggi, memiliki citra tingkat unik, memberikan perasaan krisis dan tekanan yang kuat kepada Carson. Kesulitan bernafas. Tahan nafas dan tetap tenang di saat krisis. Tangan kanan dengan cepat menggenggam gagang pedang, lalu mencabut pedang dari sarungnya. Cahaya pedang sangat menyilaukan, langsung menyinari gua yang suram, membawa momentum yang luar biasa dan ketajaman yang luar biasa, seperti bulan yang merobek langit malam, memenggal kepala bayangan hitam. Pedang ini cepat, akurat dan mantap, serta memiliki kekejaman yang tegas. Setelah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati dengan monster, Carson tanpa sadar mulai mempraktikkan taktik karakter kejam dalam empat taktik karakter teknik pedang, yang telah mencapai tahap awal. Pedang ini diluar dugaan bayangan hitam, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya seorang petarung dengan alam energi darah tingkat kelima, teknik pedangnya seindah ini. Tapi bayangan hitam sudah mengalami ratusan pertempuran, responsnya sangat fleksibel, memutar tubuhnya seperti ular, menghindari tebasan pedang, seolah menempel pada cahaya pedang, kecepatannya meningkat lagi, kedua tangannya berubah, seperti bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya, menyerang seluruh tubuh Carson. Jurus Pedang Acak Pedang besi berharga seperti kupu-kupu yang menusuk bunga, ketajamannya tak tertandingi, menutupi semua yang ada di depannya, bayangan hitam harus menarik tangannya. Dia terluka parah dan tidak dapat menampilkan kekuatan secara keseluruhan, jadi dia tidak berani menghadapi pedang besi berharga yang tajam secara langsung. Dalam sekejap, menghilang dari depan Carson dan muncul di samping, satu tangan bergerak ke atas dan ke bawah, seolah memukul kepala Carson dan juga seperti mengenai tulang rusuk, sangat sulit dibedakan, tangan lain diam-diam mengumpulkan momentum, menarik busur aneh, dan memukul punggung Carson. Jika diserang di tiga sisi, Teknik Langkah Angin Sosoknya seperti angin, bertiup dalam sekejap, menghilang di bawah tangan bayangan hitam. Langkah kedua Mendekati, Keluarkan Pedang Cahaya pedang mengembun menjadi untayan, kecepatan mencapai tingkat ekatrim. Jurus Pedang Cepat Menemus udara, menemus kegelapan gua, menusuk bayangan hitam dengan momentum dan ketajaman yang mencengangkan. Pedang ini terlalu cepat. Bayangan hitam tidak sempat mengelap, jubah hitam di tubuhnya segera robek, yang juga memberinya sebuah kesempatan. Telapak tangannya seperti mulut ular, memukul tubuh pedang dengan ringan. Kekuatan besar menjauhkan tubuh pedangnya, lalu mengambil kesempatan untuk mundur. Bocah, aku tidak menyangka teknik pedangmu begitu bagus. Kamu pasti jenius dari suatu keluarga. Suara bayangan hitam terdengar lagi, nadanya semakin suram, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Aku paling suka, menyalahgunakan keluarga jenius seperti kalian, meminum energi darah kalian, dan membuat pelatihanku lebih kuat. Siapa kamu sebenarnya? Carson mengerutkan kening. Terlepas dari suara atau nadanya, dia bisa membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman dan bahkan membuat dia tidak bisa membedakan dengan jelas bahwa bayangan hitam di depannya ini manusia atau monster. Lagipula, dia belum pernah mendengar ada petarung yang meningkatkan pelatihan mereka dengan menghisap darah manusia. Metode itu terlalu jahat. Hehehehe, bayangan hitam itu tertawa aneh, siapa aku, kamu tidak perlu tahu, bawa keraguanmu dan matilah dengan enggan. bersambung.